Jodoh si matuk keranjang jilid 10. Tak dapat dihindarkan lagi, tubuh Tsyok Gun terpelanting. Sebelum dia dapat bangkit, Hei Hei sudah membentaknya dengan pengorahan sihirnya. Tsyok Gun, rebah dan engkau tidak mampu bangun kembali suaranya mengandung kekuatan yang amat dasyat, amat berpengaruh sehingga sejenak Tsyok Gun hanya terbelalak, tidak mampu bangkit. Akan tetapi, hanya sebentar ia terpengaruh, karena dia segera bangkit kembali walaupun dengan susah payah. Seolah dia bersih tegang di antara dua kekuatan yang tidak tampak, yang satu memaksa dan menekannya agar rebah terus, yang kedua mendorongnya agar bangkit dan menyerang. Melihat ini, Hei Hei dapat merasakan getaran yang kuat, yang melawan kekuatan sihirnya. Maka dia pun berkata kepada Kui Hong, Hang Moi, cepat kau cari orang yang menguasainya dengan sihir. Tia jauh dari sini tanda seru Hei Hei menyambut bangkitnya Tsyok Gun dengan totokan yang membuat tubuh murid Chin Lingtai itu terkulai kembali. Karena maklum tubuh Tsyok Gun sudah memiliki kekebalan yang tidak wajar, dan pengaruh totokannya itu hanya sebentar saja, Hei Hei lalu cepat menelikung kedua tangan Tsyok Gun ke belakang dan mengikat kedua pergelangan tangan dengan sehelai sabuk sutra yang kuat. Juga kedua kakinya diikat sehingga kini, biarpun pengaruh totokan sudah membuyar kembali, Tsyok Gun tidak mampu bergerak, hanya mengeluarkan suara menggereng dan mencoba merontas sambil matanya melotot memandang ke arah Hei Hei. Beberapa kali Hei Hei mengerahkan kekuatan sihirnya untuk menaklukkan semangat perlawanan pada diri Tsyok Gun akan tetapi hanya sebentar orang itu tunduk, lalu melawan kembali dan bersikap liar. Jelas bahwa ada kekuatan rahasia yang mengendalikan Tsyok Gun. Sementara itu, begitu mendengar seruan Hei Hei, Kui Hang segera berkelebat lenyap di antara pohon-pohon di hutan itu. Ia maklum apa yang dikatakan kekasihnya itu. Tentu ada orang ketiga yang bersembunyi dan mengendalikan Tsyok Gun dengan ilmu sihirnya. Dan tentu orang itu biangkeladi semua kejadian yang penuh rahasia di Cien Ling Pai. Kiranya ketika ia tadi memasuki hutan mengajak Tsyok Gun, ada orang yang membayanginya. Tadipun ia sudah waspada selalu menyelidiki keadaan sekeliling, namun tidak menemukan sesuatu. Hal itu saja menunjukkan bahwa kalau memang benar ada orang yang membayanginya, tentu orang itu lihai sekali, sehingga ia tidak dapat melihat atau mendengarnya. Setelah mencari-cari di sekitar tempat itu, akhirnya ia menemukan apa yang dicarinya. Seorang Tosu bertubuh tinggi besar, usianya kurang lebih 60 tahun, rambut digelung ke atas dan mengenakan jubah pendeta, sedang duduk bersilah seorang diri di atas petak rumput di antara pohon-pohon. Tosu itu sedang dalam samadi, matanya dipejamkan, mulutnya berkemal-kemil dan telunjuk tangan kanannya mencorat-coret tanah di depannya. Ada beberapa batang hiu, dupa biting, mengepulkan asap di samping kirinya. Pendeta palsu. Kiranya engkau yang mengacau di Cirling Peseru Kuihang dengan marah. Sekali pandang saja ia merasa yakin bahwa pendeta inilah yang mempengaruhi Chiyokun. Pendeta itu bukan lain adalah Lan Hwa Acu, seorang di antara tiga orang pendeta Pek Lian Kau yang terkenal dengan julukan Pek Lian Seng Kwei, tiga iblis Pek Lian Kau yang bersama Tok Chiang Bimoli Subi Hwa bertugas untuk mengadu domba para tokoh partai besar dengan Cirling Pai. Tentu saja dia terkejut bukan main mendengar bentakan itu. Ketika tadi Chiyokun diajak pergi, Subi Hwa A cepat memberitahu kepada tiga orang Su Hunyam dan Lan Hwa Acu segera membayangi ketua Cirling Pai yang mengajak Chiyokun keluar itu. Dengan kepandainya yang tinggi, Lan Hwa Acu berhasil membayangi Kuihang tanpa diketahui. Dia tahu bahwa Chiyokun telah menjadi mereka. Murid Cirling Pai yang tadinya setia itu telah dicekoki racun pembius dan telah dikuasainya dengan ilmu sihir sehingga selain tubuh Chiyokun menjadi kebal, juga dia dapat dikendalikan dari jauh dengan kekuatan sihir. Biarpun Lan Hwa Acu sudah percaya bahwa Chiyokun telah menjadi seperti boneka hidup yang akan setia sampai mati kepada peklian CMKWI dan Subi Hwa, namun dia tetap merasa khawatir. Karena itu, setelah melihat Kuihang berhenti di tengah hutan, dia pun memilih tempat tersembunyi dan cepat duduk bersilah untuk menguasai Chiyokun sepenuhnya dengan sihirnya. Karena bantuannya inilah maka Chiyokun menjadi makin kuat, sehingga sukar ditundukkan oleh sihir He He. Ketika Lan Hwa Acu mendengar bentakan itu, dia cepat membuka matu dan memandang dan terkejutlah dia melihat Chiyokun telah berdiri di depannya, dalam jarak 4-5 meter dan gadis itu nampak begitu anggun dan berwibawa, bertolak pinggang dan memandang kepadanya dengan sepasang mat mencorong seperti mat cenaga. Maklum bahwa keadaannya telah ketahuan orang, dia pun mengambil keputusan cepat. Gadis ini harus dibunuhnya atau ditawannya. Kalau tidak, semua usaha kelompoknya terancam bahaya kegagalan. Haik, tanda seru dia meloncat berdiri dan tangan kirinya terayun. Serangkum sinar menyambar ke arah Kuihang. Gadis ini maklum bahwa ia diserang senjata rahasia jarum. Ia sendiri adalah ahli senjata rahasia jarum yang dipelajarinya dari neneknya, maka tentu saja dengan mduah ia dapat mengelak dengan loncatan ke samping dan tangan kirinya juga digerakkan dan nampak sinar merah menyambar ke arah lawan. Lan Hwe Aju terkejut bukan Ming. Dengan mengebutkan ujung lengan bajunya yang lebar dan panjang, dia mampu meruntuhkan semua jarum merah itu dan yang membuat dia terkejut adalah melihat kelihayan wanita muda itu. Bukan saja mampu mengelak dari serangan jarumnya, bahkan membalas dengan jarum yang lebih hebat, karena ketika dia mengebutkan ujung lengan bajunya tadi, dia mencium bau harum yang kuat, tanda bahwa jarum-jarum merah itu mengandung racun yang ampuh. Maklum bahwa lawannya Lihai, Lan Hwe Aju yang merupakan tokoh kelas 2 dari Pek Lian Kau yang biasanya memandang rendah lawan, segera melompat ke depan dan sabuknya yang panjang dengan kedua ujungnya dipasangi bola dan bintang saja, sudah menyambar-nyambar dengan ganasnya. Karena ingin tahu siapa lawannya, Kui Hang kembali mengelak dengan loncatan ke belakang. Ia menudingkan telunjuk tangan kirinya. Tahan senjata. Teo Tiang katakan dulu siapa engkau dan mengapa pula menyerangku akan tetapi, tentu saja Lan Hwe Aju tidak mau banyak bicara lagi. Dari pertanyaan itu, tahulah dia bahwa ketua Chin Ling Pai ini hanya menduga saja bahwa dia yang mengacau di Chin Ling Pai. Gadis itu belum mengenalnya dan belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi di Chin Ling Pai. Karena itu, tentu saja dia tidak akan membongkar rahasia Pek Lian Kau dan dia pun sudah menyerang lagi dengan ganasnya, menggunakan sabuknya. Ujung bola dan bintang baja itu berterbangan menyambar-nyambar dalam serangan yang dahsyat sehingga Kui Hang terpaksa berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari sambaran maut itu. Gadis sakti itu pun terkejut karena dari sambaran senjata itu, ia pun dapat mengukur tenaga lawan dan tahu bahwa lawannya ini selain pandai ilmu sihir, juga memiliki ilmu silat yang tinggi dan tenaga yang kuat. Maka, ia pun cepat mencabut sepasang pedangnya. Begitu sepasang pedang itu tercabut, nampaklah sinar-sinar hitam yang menyilaukan mata. Lan Hawe Acu terkejut. Itulah lokmos yang kiam, sepasang pedang penakluk iblis yang amat ampuh. Tanpa disadarinya, pendeta itu mengeluarkan seruan tinggi seperti jerit seorang wanita. Kui Hang terheran karena suara pendeta itu sungguh seperti jerit seorang wanita. Akan tetapi karena lawan terus menyerangnya, ia pun menggerakkan sepasang pedangnya, menangkis dan balas menyerang. Singgat tanda seru bintang baja itu menyambar ke arah pelipis kiri Kui Hang dengan gerakan melingkar dan menyerong dari atas. Serangan ini berbahaya sekali. Namun, Kui Hang adalah seorang gadis pendekar yang telah matang ilmunya. Bukan saja ia telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari ayah ibunya yang juga merupakan sepasang suami istri pendekar, bahkan gadis ini telah digembleng oleh kakek dan neneknya, yaitu pendekar sadis dan istrinya yang sakti di Pulau Teratai Merah. Tingkat kepandayan Kui Hang kini bahkan telah melampaui tingkat kepandayan ayahnya dan ibunya. Ketika bintang baja itu menyambar ke arah pelipisnya, Kui Hang menggerakkan pedang di tangan kiri, mencoba untuk membabat putus sabuk itu. Akan tetapi, sabuk itu tidak terbabat putus, bahkan melibat pedang dan ujungnya masih menyambar sehingga kini bintang baja itu menyambar ke arah mukanya. Kui Hang menarik kepala ia ke belakang dan pada saat itu, bola baja di ujung kedua sabuk lawan menyambar ke arah perutnya. Bukan main lihainya tosu itu. Akan tetapi, Kui Hang tidak menjadi gugup. Ia menggerakkan pedang kanannya memacok ke arah bola baja, sedangkan pedang kirinya masih terlibat sabuk. Teranggut tanda seru bola baja itu terpental dan lan hawe acu kembali mengeluarkan jerit wanita karena tangannya terasa panas sekali dan bola baja itu hampir saja mengenai kepalanya sendiri. Terpaksa dia meloncat ke belakang dan melepaskan libatan sabuknya. Melihat lawannya meloncat ke belakang, Kui Hang yang sudah penasaran itu mengejar dan sepasang pedangnya berubah menjadi dua gulungan sinar hitam yang dasyat sekali, bagaikan dua ekor naga hitam mengamuk. Lan hawe acu menangkis dan membalas, namun menghadapi gelombang serangan sepasang pedang hitam yang ampuh itu, dia merasa kewalahan juga. Permainan pedang ketua Cien Ling Pai itu amatlah hebatnya sehingga kalau dia terus melawan, besar kemungkinan dia akan terancam bahaya maut. Kembali ujung pedang kanan di tangan Kui Hang sudah meluncur dan hampir saja mengenai pundaknya, lan hawe acu melompat ke belakang dan ketika tangan kirinya terayun, terdengar ledakan dan tampak asap hitam mengepul tebal. Kui Hang meloncat ke belakang, khawatir kalau-kalau asap itu beracun. Ketika ia berloncatan mengitari asap itu, ternyata lawannya sudah lenyap. Kui Hang tidak mengejar karena maklum bahwa selain hal itu sia-sia karena ia tidak tahu ke arah mana lawan pergi, juga amat berbahaya dan ia ingin melihat bagaimana hasilnya hi-hi menguasai Chiokun. Ia pun cepat lari ke tempat tadi ia meninggalkan Chiokun. Lega hatinya melihat betapa Chiokun sudah dapat dikuasai hi-hi, sudah rebab dengan kaki tangan terbelenggu. Melihat Chiokun seperti orang pingsan, ia berkata, Hai ko, cepat sadarkan dia agar terbebas dari pengaruh jahat dan dapat menceritakan semua rahasia kepada kita, nanti dulu, Hang Moi. Justeru dalam keadaan terbius dan tersihir, dia akan dapat menceritakan segala rahasia kepada kita. Kalau dia sadar, mungkin dia melupakan segalanya, setelah berkata demikian, he-hi lalu menotok pundak dan tengkuk Chiokun. Murid Chin Ling Pai itu mengeluh dan membuka mata. Pada saat itu, he-hi sudah mengerahkan tenaga sihirnya, memandang wajah Chiokun dan suaranya terdengar penuhi bahwa ketika dia berkata, Chiokun, engkau selalu mentaati kami. Engkau membantu kami menghadapi orang-orang Chin Ling Pai. Ingat Chiokun sejenak memandang kepada he-hi seperti orang kehilangan semangat, akan tetapi kemudian dia mengangguk. Aku, aku ingat, Chiokun seperti termenung, lalu terdengar jawabannya lirih. Pek Lian Sem KWI, aku harus taat kepada Pek Lian Sem KWI, Kui Hang mengepal tinjunya. Kerianya Pek Lian Kau yang menjadi biang keladinya. Kini taulah ia bahwa Tosu yang lihai tadi adalah orang Pek Lian Kau tentu seorang di antara Pek Lian Sem KWI, tiga iblis dari Pek Lian Kau yang sudah pernah didengar namanya akan tetapi belum pernah dijumpainya itu. Siapa lagi selain Pek Lian Sem KWI? Hayo jawab sesungguhnya Tok Chiang Bimoli, ah, Subi Hwa itu tanya Kui Hang. Mendengar pertanyaan ini, Chiokun tidak menjawab. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya mengenal satu suara saja, yaitu suara orang yang mengguasainya lewat kekuatan sihir dan pada saat itu, Hei Hei yang menguasai setelah pengaruhi sihir para Tosu Pek Lian Kau menipis. Tadilan HWI acu masih mengendalikan Chiokun, maka sukar bagi Hei Hei untuk menguasainya. Hal ini adalah karena sudah terlalu lama dan mendalam Chiokun dicengkeram dalam kekuasaan sihir para Tosu Pek Lian Kau itu. Kini, setelah Lan HWI acu diganggu Kui Hang dan terpaksa melarikan diri, cengkeraman itu mengendur dan dalam keadaan lemah ini, dengan mudah Hei Hei dapat menguasai Chiokun. Chiokun, katakan siapa nama T.O. Ke Chiang Bimoli itu kata Hei Hei dengan suara mengandung perintah. Namanya Su Bi HWA, tentu saja Kui Hang menjadi semakin marah. Kiranya istri Gou Kian San itu berjuluk T.O. Ke Chiang Bimoli dan merupakan seorang di antara gerombolan yang mengacau di Cien Ling Pai. Chiokun, engkau tahu tentang mengapa Gou Kian San begitu taat kepada T.O. Ke Chiang Bimoli Su Bi HWA dan mau menerimanya sebagai istri? Ceritakan semua dengan jelas kini Chiokun sepenuhnya sudah berada dalam kekuasaan Hei Hei, maka tanpa ragu lagi dia pun menjawab dengan lancar. Keluarga Chiang ditawan oleh orang-orang Pek Lian Kau. Kalau Suhu Gou Kian San menolak, keluarga itu akan dibunuh, pucat wajah Kui Hang mendengar ini. Siapa yang ditawan? Orang Pek Lian Kau, kakek guru Chiakong Liang, Supek, Waguru, Chiahui Song, Supek Boceng Sui Chin dan putera mereka, Chiakui Bu, keparat Jahanam tanda seru Kui Hang berseru karena terkejut dan marah bukan main. Kakeknya, ayah ibunya dan adiknya telah ditawan oleh orang-orang Pek Lian Kau. Kiranya Su Sioknya, Gou Kian San, menjadi lemah tak berdaya dan terpaksa menurut saja kemauan orang-orang Pek Lian Kau karena mereka mengancam akan membunuh keluarga Chiya. Orang-orang Pek Lian Kau menekan Kian San dengan ancaman, dan menguasai Chiokun dengan blius dan sihir. Jelas mereka akan menghancurkan Chin Ling Pai dan mengadu domba dengan partai-partai besar di dunia persilatan. Sekali memerintahkan Chiokun untuk tidur, murid Chin Ling Pai yang sepenuhnya sudah dikuasai Hei Hei itu pun pulas. Kita harus membebaskan ayah dan ibu sekarang juga, dan kita basmi orang-orang Pek Lian Kau itu bentak kuihau dengan muka yang menjadi kemerahan saking marahnya. Tenangkan hatimu, Hang Moi. Menghadapi orang-orang Pek Lian Kau yang licik dan curang, penuh tipu musliat, kita harus cerdik dan menggunakan siasat, aku tidak takut. Kita tunggu apa lagi? Sudah jelas mereka menawan Kong Kong, ayah, ibu dan adikku ibu. Mereka mempengaruhi Gou Su Suok dan Su Heng ini, mereka menguasai Chin Ling Pai dan hendak menghancurkan Chin Ling Pai, mengadu domba dengan partai-partai lain. Mari kau bantu aku menghancurkan dan membasmi gerombolan jahat ini, Hei Kau tenang dan ingatlah, Hang Moi. Ingat bahwa Kong Kongmu, juga ayah dan ibumu, mereka bertiga adalah yang berkepandaian tinggi. Namun tetap saja mereka sampai tertawan. Tentu Pek Lian Kau menggunakan akal dusuk. Kita harus cerdik dan jangan sampai tertipu. Pula, andai kata kita sekarang menggunakan kekerasan, bagaimana engkau akan menghadapi para tokoh partai besar itu besok? Lusa akanku hancurkan gerombolan itu dan akanku paksa mereka mengaku di depan para losian PWE bahwa Pek Lian Kau yang melakukan semua pembunuhan itu hem, mudah dibicarakan akan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Pek Lian Kau merupakan perkumpulan yang jahat dan licik. Bagaimana kalau mereka itu sempat meloloskan diri? Tetap saja Chen Ling Pai yang akan dituduh melakukan semua pembunuhan itu. Kita harus menangkap basah mereka, kita hadapi kelicikan mereka dengan siasat, Kui Hang Niam Biam Tertegun. Ia dapat melihat kebenaran ucapan kekasihnya. Biarpun hatinya tidak sabar, terpaksa ia mengangguk. Lalu apa yang akan kita lakukan, Heiko? Aku khawatir sekali akan keselamatan keluargaku, kita pergunakan chokbun untuk memancing. Kalau tadinya chokbun menjadi alat mereka, kini kita menyadarkan chokbun hingga dia dapat membantu kutah memancing mereka itu melanjutkan perbuatan mereka sampai besok lusa. Di depan para locian PWE itu, kita telanjangi mereka, kita buka rahasia mereka sehingga mereka tidak sempat mengelap atau melarikan diri. Tapi, aku khawatir sekali akan nasib keluargaku tidak perlu khawatir, Hang Moi. Mereka menawan keluargamu hanya dengan maksud agar keluargamu tidak sempat menghalangi rencana mereka. Tapi, bagaimana kalau nanti suheng chokbun mereka kuasai lagi? Bisa hancur berantakan semua siasatmu jangan khawatir, Hang Moi. Kalung batu kemala ini akan mampu melindunginya dari pengaruh sihir orang-orang pekelian kau. Hei hei mengeluarkan kalung itu lalu memasangnya di leher chokbun, disembunyikan di balik bajunya. Terserah kepadamu, Heiko. Akan tetapi, hati-hati jangan sampai gagal. Ini menyangkut keselamatan kakek, ayah, ibu dan adikku, juga menyangkut nama baik Chin Ling Pai. Aku mengerti, Hang Moi, dan jangan khawatir, Hei hei lalu membebaskan totokan chokbun. Murid Chin Ling Pai ini telah dibebaskan dari belanggunya, dan setelah totokannya bebas, dia tersadar, membuka mata, memandang dengan heran wajah Hei hei yang tidak dikenalnya. Kemudian dia melirik ke kiri dan begitu melihat Kui Hong, dia cepat bangkit duduk dan memandang heran. Sumoy, eh, Pang Chu. Di mana kita? Apa yang terjadi dan siapa, siapa saudara ini? Tanda tanya lega rasa hati Kui Hong. Dari sikap, pandang matu dan suaranya, jelas bahwa Su Hengnya telah kembali normal. Hem, Su Heng Chokbun. Apakah engkau tidak ingat lagi apa yang telah kau lakukan selama ini sehingga engkau mencelakakan keluarga Kong Kong dan membahayakan keadaan Chin Ling Pai tanya Kui Hong dengan suara penuh teguran? Ditanya demikian, Chokbun termenung dan merabar-rabadahinya, mengingat-ingat seperti bayangan yang samar-samar, ada sebagian peristiwa yang diingatnya, terutama sekali kakek gurunya, wak gurunya dan keluarga Chia Kuibu yang kini meringkuk dalam tempat tahanan. Dan begitu teringat akan keadaan dirinya, betapa dia tidak mampu menolak dan tunduk serta taat akan semua kehendak Tok Chiang Bimau Liang Hina, wajahnya berubah merah sekali. Pang Chu, apakah yang telah terjadi? Seperti mimpi buruk saja, dalam mimpi itu aku melihat betapa kakek guru, juga ayah ibumu dan adikmu, menjadi tawanan dan aku, aku, mengapa aku membantu iblis betina dan kawan-kawannya itu? Apa yang sesungguhnya terjadi atas diriku? Tenanglah, Chok to aku, kakak Chok, engkau hanya menjadi korban kekuatan sihir dan bius orang-orang pekliang kau, kata Hei Hei menghiburnya. Tungguhnya, Chok Gun memandang ke arah Hei Hei dengan alis berkerut. Siapakah engkau? Pang Chu, apakah orang ini boleh dipercaya? Di Chin Ling Pai sekarang berkeliaran banyak orang jahat Kui Hang makin maklum bahwa jalan pikiran Su Hengnya masih kacau. Ketahuilah, Su Heng. Dia adalah pendekar Teng Hei, sahabat baikku yang boleh dipercaya. Bahkan engkau dapat pulih kembali pikiranmu karena pertolongannya. Dia yang mengusir pengaruh sihir dan pembius yang tadinya meracunimu, dan membuat engkau menjadi hamba dan alat dari iblis bertina itu dan kawan-kawannya, mendengar ini, Chok Gun segera memberi hormat kepada Hei Hei. Ah, maafkan aku, Tai Hiap, pendekar besar. Aku, aku masih bingung, to aku, kau rabah kalung yang kugantungkan di lehermu itu. Sembunyikan kalung itu baik-baik di balik bajumu. Mustika itu kupinjamkan kepadamu dan selama engkau mengenakan mustika itu sebagai kalungmu maka orang-orang pekelian kau itu tidak dapat mempengaruhimu dengan sihir lagi, pekelian kau. Tanda tanya Chok Gun terkejut. Benar, Su Heng. Kita telah terancam oleh orang-orang pekelian kau. Seperti kau katakan tadi, ketika engkau masih dalam pengaruh sihir dan dicengkeram mereka, agaknya pekelian kau mengirim pekelian CMKWI dan Tok Chiang Bimoli untuk mengacau Cien Ling Pai. Mereka datang ke sini dan entah dengan akal bagaimana mereka dapat menawan Kong Kong, ayah, ibu dan adikku. Mereka dapat menguasaimu dengan bilis dan sihir sehingga engkau menjadi alat mereka. Dan susok gau kiasan mereka kuasai dengan jalan mengancam dia bahwa kalau dia tidak tunduk, maka keluarga Chia akan dibunuh. Ah, aku ingat sekarang. Dalam mimpi buruk itu, aku. Aku membantu mereka. Aku yang memancing dan menjebak. Ah, apa yang telah kulakukan? Benarkah semua itu terjadi? Aku, aku menjadi pengkhianat. Aku membantu orang jahat menangkapi orang-orang yang kuhormati dan kumuliakan semua itu telah terjadi, di luar kesadaranmu karena engkau terbius dan tersihir, Su Heng. Dan bukan itu saja. Orang-orang pekelian kau telah memaksa gau susok menikah dengan Su Bi Hwa itu, dan juga mengadu domba Cien Ling Pai. Mereka membunuh dan memperkosa murid-murid para tokoh partai besar dan menggunakan nama murid Cien Ling Pai. Ah, benar. Aku ingat sekarang. Aduh, Pangcu. Dosaku besar sekali. Aku mengaku berdosa, aku siap menerima hukuman. Hukumlah, bunuhlah aku, Pangcu. Dosaku tak dapat diampuni lagi, dan Ciok Gun, orang yang biasanya tenang dan pemberani itu, kini menangis seperti anak kecil. Ciok Tauko, hentikan tangismu yang tidak ada gunanya itu, kata Heihei. Engkau melakukan semua itu di laur kesadaranmu, oleh karena itu tidak perlu engkau menyesali perbuatanmu. Yang terpenting sekarang adalah melakukan sesuatu untuk menebus semua itu, untuk menyelamatkan keluarga Cia dan untuk menyelamatkan Cien Ling Pai dan menghancurkan para penjahat. Maukah engkau membantu kami Ciok Gun mengusap air matanya dan dengan penuh semangat dia berkata, Teang Tai Hiap, aku siap mengorbankan nyawaku untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan keluarga Cia dan Cien Ling Pai bagus. Kalau begitu, dengarkan rencana kami baik-baik, mereka lalu berbisik-bisik mengatur rencana mereka seperti yang dikemukakan Heihei. Mereka tidak lama berunding di situ karena Heihei dan Kuihang segera pergi meninggalkan Ciok Gun agar jangan sampai pertemuan mereka itu diketahui oleh orang-orang pekelian kau. Perhitungan Heihei memang tepat. Tak lama setelah dia dan Kuihang pergi, munculan Hwe A Chu, Siok Hwe A Chu, Kim Hwe A Chu dan Tok Siang Bimoli Su Bi Hwe A di hutan itu. Empat orang ini tadi berindap-indap memasuki hutan dan setelah mereka mengintai dan hanya melihat Cok Gun seorang di situ, mereka segera berloncatan menghampiri. Mereka melihat Ciok Gun dalam keadaan pingsan tertotok. Dengan gelisah Su Bi Hwe A lalu membebaskan totokan itu dan Ciok Gun siuman kembali. Dia bangkit duduk dan memandang mereka dengan sikap biasa, siap menanti perintah. Akan tetapi, Su Bi Hwe A masih merasa khawatir dan curiga, maka ia memberi isyarat kedipan macu kepada tiga orang gurunya. Ciok Gun, berdirilah engkau tiba-tiba lan Hwe A Chu berseru dengan suara garang. Bagaikan boneka hidup, Ciok Gun bangkit berdiri dengan tegak, wajahnya dingin, matanya tidak membayangkan perasaan dan sikapnya siap-siaga. Bi Hwe A maju menghampirinya, lalu merangkulnya dan mencium pipinya. Ciok Gun tetap tidak membuat gerakan melawan atau menyambut, seperti arca batu saja. Lalu Bi Hwe A melepaskan rangkulannya dan mengayun tangan. Plak keras sekali tamparan itu dan akibatnya, tubuh Ciok Gun terhuyung. Akan tetapi tetap saja dia tidak melawan, dan berdiri lagi dengan tegak. Empat orang itu saling pandang dan mengangguk. Lalu Bi Hwe A memegang tangan Ciok Gun. Ciok Gun, duduklah dan ceritakan apa yang telah kau alami ketika engkau diajak pergi Cia Kui Hang tadi. Mereka duduk di atas tanah berumput di bawah pohon dan Ciok Gun bercerita dengan suara yang wajar, seperti biasa. Pangcu membawaku ke sini dan ia memaksaku mengaku. Ku katakan bahwa aku tidak tahu apa-apa, bahkan di sini semua biasa dan wajar. Ia membujuk dan mengancam, bahkan menghajarku, akan tetapi aku tidak mengatakan sesuatu di luar kehendak kalian. Ia menyerangku, menotok dan karena ilmu kepandainya tinggi, aku tertotok dan dan tidak ingat apa-apa lagi. Lan Hwe A cu mengangguk-angguk. Gadis itu memang lihai bukan main. Agaknya setelah merobohkan Ciok Gun, ia mencariku dan menyerangku. Ia berbahaya sekali, sebaiknya kalau kita tangkap gadis itu juga, kata Kim Hwe A cu. Ya, dan berikan ia kepadaku. Akanku bebaskan ia dari keliarannya, kata Ciok Hwe A cu sambil tersenyum kejam. Air, Semwi suhu terlalu sembrono. Serahkan saja kepadaku, haha, di Hwe A. Apakah engkau ditulari pengakit Suhenglan Hwe A cu? Dia seorang pria yang hanya suka kepada pria, tidak menyukai wanita. Apakah sekarang seleramu juga beralih kepada sesama wanita Siok Hwe A cu mengejek? Bukan begitu maksudku, Ji Suhu, guru kedua. Cia Kui Hang itu lihai ilmu eselatnya. Hal itu lebih baik lagi. Kalian tentu ingat bahwa Lusa adalah hari yang dijanjikan Kui Hang kepada para pemimpin partai-partai perselatan besar itu. Tentu akan terjadi pertandingan hebat dan kalau mereka saling bertanding, berarti mereka akan kehilangan tenaga. Kalau sudah loyo semua, mudah bagi kita untuk membabat mereka. Bukankah begitu? Untung bahwa Siok Bun masih teguh dan menjadi pembantu kita yang setia. Rencana kita dilanjutkan. Kita menanti sampai Lusa dan selama dua hari ini, kita tinggal bersembunyi saja dan pesan kepada anak buah agar jangan melakukan sesuatu yang akan menggoncangkan keadaan. Cia Kui Hang pasti dia akan menemukan apa-apa sampai esok Lusa, bagus, dengan anak buah kita, kita akan berjaga-jaga. Kalau mereka semua sudah saling serang dan menjadi lemah, kita turun tangan, katalan Hwa Acu. Akan tetapi bagaimana dengan Siok Gun? Kalau kita bertempur, tentu saja kami bertiga tidak dapat mengendalikannya, di Hwa A menoleh kepada Siok Gun yang duduk seperti patung. Selama berada di bawah pengaruh sihir tiga orang Tosu itu, memang dia seperti boneka hidup dan hanya akan mengadakan reaksi kalau empat ornat itu mengajaknya bicara. Siok Gun kata Bi Hwa sambil memegang lengannya. Siok Gun menoleh dan memandang kepada Bi Hwa A dengan pandang macu kosong. Apa yang dapat ku lakukan untukmu? Moli tanyanya. Esok Lusa kalau terjadi pertempuran, apa yang dapat kau lakukan untuk kami? Aku akan membantu dengan taruhan nyawa katanya kaku. Membantu apa-apa saja. Kalau perlu, aku dapat menjaga para tawanan itu, atau membunuh mereka kalau kalian kehendaki, kata pula Siok Gun. Bagus tiba-tiba Lan Hwa A cu berkata, memang sebaiknya dia diberi tugas untuk menjaga dan membunuh mereka semua kalau sampai usaha kita gagal. Mereka itu berbahaya dan kita tidak dapat mempercayakan kepada anak buah kita. Siok Gun yang paling tepat dan dapat diandalkan untuk menjamin agar mereka tidak sampai dapat meloloskan diri, mereka semua bersepakat untuk mengatur siasat, yaitu membiarkan para tokoh Partai Persilatan Besar memperebutkan kebenaran dan bentrok dengan Chin Ling Pai, apalagi kalau sampai gadis ketua Chin Ling Pai yang lihai itu terbunuh atau setidaknya terluka. Kalau sudah sejauh itu, membebaskan keluarga Chia juga tidak mengapa, bahkan lebih baik karena para tokoh Chin Ling Pai itu pasti tidak tinggal diam dan permusuhan akan menjadi semakin menghebat. Kalau sudah begitu, maka tugas mereka untuk mengadu domba dan menghancurkan Chin Ling Pai berhasil baik. Akan tetapi, andai kata siasat mengadu domba itu gagal dan Chin Ling Pai tidak sampai bertempur melawan partai-partai lain, masih belum terlambat untuk membunuh para tawanan itu. Dan untuk tugas ini, Chia Gun yang telah menjadi seperti boneka hidup itu pasti akan mampu melaksanakannya dengan baik. Asap beracun akan dapat disemprotkan dari luar kamar tahanan dan betapapun lihainya, keluarga Chia itu takkan mampu memela diri, apalagi melepaskan diri Onolo Dewi, Kazet Onolo Hari yang telah dijanjikan Chia Kui Hang kepada para tokoh partai-partai besar itu pun tiba. Pagi-pagi sekali, rombongan demi rombongan dari perkumpulan Butong Pai, Kun Lun Pai, Gobi Pai dan Siaw Lin Pai telah mendaki puncak dan menanti di pekarangan depan bangunan yang menjadi pusat perkumpulan Chin Ling Pai. Sepuluh orang tokoh Gobi Pai dipimpin oleh Poa Chin An. Yang Tek Tosu memimpin lima orang Tosu Kun Lun Pai. Tiong Gi Chin Jin memimpin tujuh orang Butong Pai, sedangkan dari Siaw Lin Pai hanya dua orang saja, yaitu Tian Hock Hwasyo dan Tian Ki Hwasyo. Wajah semua orang nampak tegang, juga banyak di antara para mereka yang nampak penasaran dan marah. Chia Kui Hang juga sudah siap menyambut mereka. Puluhan orang anak buah Chin Ling Pai sudah menerima perintah untuk berbaris rapi di kanan-kiri sepanjang pekarang yang luas itu, dan di beranda juga berdiri murid-murid yang tingkatnya lebih tinggi, dalam keadaan siap-siaga, tinggal menunggu perintah ketua mereka. Para Anggauta Chin Ling Pai yang baru, yaitu anak buah pekelian kau yang diselundupkan di Hwa dan dijadikan Anggauta Chin Ling Pai, berkelompok mementuk barisan pula di sebelah kanan-kiri pekarangan, bercampur dengan para Anggauta Chin Ling Pai yang asli. Kui Hang tahu akan hal ini dan ia pundam saja, pura-pura tidak tahu. Akan tetapi ia yakin bahwa seluruh Anggauta Chin Ling Pai yang asli mengenal dan mengetahui nama Anggauta baru dan mana yang lama. Selama dua hari itu, di Hwa bersikap ramah dan biasa, sama sekali tidak memperlihatkan sikap lain. Hanya Gou Kian San yang nampak gelisah dan tak menentu, sedangkan wajah Chiyok Gun tetap dingin dan acuh. Akan tetapi, pada pagi hari itu, Chiyok Gun tidak nampak di antara para murid Chin Ling Pai. Setelah para tamu berkumpul di pekarangan, terdengar suara canang dipukul di sebelah dalam dan daun pintu yang tinggi, lebar dan tebal itu dibuka dari dalam. Semua tamu memandang ke arah pintu yang terbuka lebar itu dan dari dalam keluarlah Chiyok Kui Hong, didampingi Gou Kian San dan Subi Hwa. Kui Hong nampak tenang saja, Agung berwibawa. Gou Kian San kelihatan pucat, muram dan gelisah, sedangkan istrinya yang melangkah di sampingnya kelihatan tersenyum-senyum manis sekali, dengan sepasang netli yang lincah. Setelah tiba di luar, Kui Hong memandang ke kanan-kiri, ke arah anak buah Chin Ling Pai dan ia pun bertanya kepada mereka yang berdiri di beranda dan yang bersikap hormat kepadanya. Di mana Su Heng Chiyok Gun? Kenapa aku tidak melihat dia di es ini para anggau ta Chin Ling Pai saling pandang dan tidak ada yang tahu. Kui Hong mengerutkan alisnya dan ia pun menoleh kepada Gou Kian San. Su Siok, kenapa aku tidak melihat Chiyok Su Heng? Di mana dia Kian San melirik ke arah istrinya dan dia nampak bingung. Di HWA dengan cepat berkata, ah, apa engkau rupa? Pangcu, saya lihat tadi Chiyok Gun rebah saja di kamarnya karena dia merasa tidak sehat, demam. Kui Hong mengangguk-angguk. Ah, kiranya dia sakit, lalu dengan tenang ia melangkah terus menuruni beranda dan berhenti di ujung tangga menghadapi para tamu. Ia mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat. Kiranya Cui Locian PWE, para orang tua gagah sekalian, telah berada di sini. Selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan, Pangcu, sudah terlalu lama kami menanti. Kami telah memenuhi permintaan Pangcu untuk menanti lagi selama tiga hari. Nah, pagi ini kami datang menagih janji. Serahkan pembunuh putriku itu kepada kami, dan kami tidak akan mengganggu Chin Ling Pai lebih lama lagi, kata Poa Chin An. Kami juga minta diserahkannya pembunuh dari Gu Ke Yek. Murid kami kata Tiong Gichin Jin Tokoh Butong Pai dengan suara galak. Serahkan para murid curang dari Chin Ling Pai kepada kami, kata pula yang tektosu. Hanya dua orang Hwasyosyao Ling Pai yang tidak mengeluarkan ucapan, akan tetapi mereka pun memandang kepada Chia Kui Hang dengan sinar mati menuntut. Tuntutan mereka itu mendatangkan kegaduhan karena semua anggauta rombongan itu mengeluarkan suara penasaran. Chia Kui Hang mengangkat tangan ke atas. Harap Chui tenang dan dengarkan baik-baik keteranganku. Aku jamin bahwa mereka yang berdosa pasti akan kuserahkan kepada Chui mendengar ucapan ini. Tentu saja semua orang tertarik dan mereka pun diam, memandang kepada gadis itu dengan sinar mata penuh harap. Chui, Kui Hang berkata, suaranya lantang sekali. Tiga hari yang lalu ketika Chui menuntut, aku memang menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Akan tetapi selama tiga hari ini aku melakukan penyelidikan dan semuanya kini sudah menjadi terang. Para pembunuh itu sudah berada di antara kita Gou Kiyang San memandang kepada gadis itu dengan sinar mati kaget dan heran, Subi Hwa mengerutkan alisnya. Semua tokoh perselatan itu makin tegang. Terima kasih telah menonton!